Terima kasih. Sebelasan perangkat radio ilegal dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dimusnakan. Nikmati libur panjang sekolah dengan mengunjungi pantai Tanjung Dira, Bulukumbah. Informasi pertama, polisi meringkus seorang marbot masjid di kota Makassar karena mencabuli dua bocah perempuan. Modus pelaku merayu kedua korban dengan pemberian kue. Marbot masjid di Makassar hanya pasrah saat digiring oleh polisi. Pria umur 30 tahun ini diringkus karena mencabuli dua bocah perempuan, kakak beradik di kecamatan Talo. Kasus ini terungkap dari laporan orang tua korban, usai mendengar penuturan kedua anaknya yang tidak mau mengaji karena ketakutan pernah dicabuli oleh pelaku. Di kitamankan pelaku ini, adanya laporan dari ibu korban, di mana ibu ini mempunyai anak kembar dua yang di masjid tersebut kegiatannya adalah pengajian. Namun, anak tersebut tidak mau lagi ngaji sehingga dipertanyakan. Akhirnya mereka mengatakan ketakutan melihat si pelaku. Sehingga ditanya sama anaknya, Kenapa kamu takut? Ternyata diceritakanlah faktanya kepada rempahnya, begitu juga sekembar ini. Karena ada kembar dua orang. Sehingga pihak keluarganya melaporkan ke polsek, ditindaklanjuti dan dikitaman. Modus pelaku merayu kedua korban dengan pemberian kue. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan Pol Restabos Makassar. Tiga pengeroyok dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar kembali di ringkus polisi. Salah satunya bukan berstatus mahasiswa, melainkan tukang parkir. Sedangkan dua pelaku lainnya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Perburan tersangka pengeroyokan dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar masih berlanjut. Polisi kembali meringkus para pelaku. Tiga pengeroyok dibekuk di Goa. Salah satunya bukan berstatus mahasiswa, melainkan tukang parkir. Sedangkan dua pelaku lainnya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Mereka mengeroyok karena kesal sepanduk yang dipasang di kampus dilepas korban. Hingga saat ini total empat pengeroyok ditangkap polisi. Semua tersangka terancam penjara maksimal lima tahun. Sebelumnya polisi menangkap seorang pelaku berinisial MR. Polisi kini masih memburu dua tersangka yang buron. informasi dari mereka ini ada mahasiswa dari Bukandunisme. Jadi mereka ini melakukan itu dari Organda. Organda Asundin ya. Seperti tersangka ini, satu, bukan mahasiswa nisimu melainkan tukang parkir. Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dikeroyok sejumlah pemuda di lantai dua Menara Ikro. Aksi pengeroyokan terekam video amatir kemudian viral di media sosial. Andi Mamacardi melaporkan dari Kota Makassar. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral Bulu Kumba meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan harga dipicu permintaan tinggi dua kali lipat dari pasokan. Tapi pasokan malah berkurang. Jelang Idul Adha harga sejumlah barang pokok di Pasar Sentral Bulu Kumba mengalami kenaikan. Harga cabai besar dan bawang merah misalnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga kentang naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tidak ketinggalan, harga telur juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per rak. Kentang, harga sekarang Rp20.000. Sebelumnya Rp15.000. Itu per kilonya, Bu? Per kilonya. Terus yang... Selain itu apa lagi, Bu, yang naik? Bawang. Bawang apa itu? Bawang dina. Bawang merah ya? Iya, Rp20.000. Rp20.000 per kilonya. Sebelumnya? Kalau Rp5.000, Rp30.000. Kalau bawang merah Bima, Rp30.000. Sebelumnya harganya berapa, Bu? Rp25.000. Harga telur, Bu, naik juga? Naik. Dari harga berapa? Rp55.000. Dulu, sebelumnya? Sebelumnya Rp45.000, Rp50.000. Kena anwe, kurang barang. Pasokan kurang? Iya. Kenaikan harga dipicu permintaan tinggi dua kali lipat, tapi pasokan malah berkurang karena musim panen belum tiba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Dianggap membahayakan penerbangan, belasan hasil sitaan radio ilegal dimusnahkan petugas balai monitor spektrum frekuensi radio kelas 1 Makassar di Kabupaten Goa. Perangkat tanpa lisensi itu disita dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Pemusnahan hasil sitaan radio ilegal berlangsung di halaman kantor balai monitor spektrum frekuensi radio kelas 1 Makassar. Perangkat radio ilegal itu dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Berbagai barang yang disita dimusnahkan dengan dua metode, yaitu dilindas kendaraan penggilas serta dibakar. Siaran radio ilegal kerap mengganggu komunikasi pemandu bandara dengan pesawat yang akan terbang maupun bendarat di bandara. Gangguan komunikasi ini berpotensi menimbulkan kecelakaan pesawat. Kebetulan yang dimusnahkan untuk tahun 2023 ini adalah barang temuan melalui hasil penertiban dan penanganan gangguan tahun 2022. Penggunaan frekuensi radio secara ilegal ini akan sangat berbahaya terutama terkait dengan frekuensi penerbangan yang banyak dikeluhkan oleh pengawas penerbangan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Dalam hal ini air naf, itu seringkali mengalami gangguan akibat adanya penggunaan frekuensi radio ilegal. Selain penyitaan, petugas gencar memeriksa jalur radio komunikasi sehingga pemanfaatan frekuensi radio tidak membahayakan penerbangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa.